KASUS PEMBUNUHAN FINA Langsung ditemui oleh komisioner Komnas HAM Dan berlangsung tertutup Sementara itu, kuasa hukum FINA Putri Maya Rumanti juga mengadukan adanya dua orang DPO yang hilang Kami kan tetap beracuan Itu kan ada putusan Putusan itu adalah produk hukum Yang sudah berpungkatan hukum tetap Di situ jelas ada tiga nama Yang ada di dalam putusan Yang sudah disampaikan di fakta persidangan Tentunya kami masih beracuan pada putusan tersebut Karena jika itu dihilangkan Siapa yang akan bertanggung jawab dalam kematian FINA? Seperti itu Pembunuhan terhadap FINA terjadi pada Agustus 2016 Dari pembunuhan tersebut terdapat 11 pelaku Namun baru 8 orang yang ditangkap dan dijatuhi hukuman Dari Jakarta Yoga Kus Pratomo TV One mengabarkan Terima kasih kerana menonton!